Pemirsa Polres Probolinggo Jawa Timur berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan perusahaan akibat isu santet. Informasi selengkapnya berikut akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah pelaku pengerusahaan dan penganiayaan yang dihadirkan di Mapolres Probolinggo. Pelaku berhasil diamankan usai melakukan pengerusahaan dan penganiayaan di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kejadian pengerusahaan dan penganiayaan tersebut berawal dari isu santet yang beredar di warga setempat. Akibat isu santet ini mengakibatkan puluhan warga mendatangi rumah korban dan melakukan pengerusahaan serta penganiayaan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat tindakan tersebut. Korban berinisial SN 66 tahun dan MM 62 tahun pasangan suami istri yang tinggal di Dusun Cendil, Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton. Sementara pelaku yang menjadi provokator masa untuk melakukan pengerusahaan dan penganiayaan rumah korban yakni tetangganya sendiri berinisial JL 30 tahun. Kapolres Probolinggo AKBP Tegu Arsyah Qadhafi mengatakan, kasus ini bermula ketika SN dituduh oleh pelaku melakukan ilmu santet kepada RKY 26 tahun, warga desa setempat di mana yang bersangkutan telah mengalami sakit selama satu bulan dengan kondisi perut membesar. Kemudian pelaku bersama puluhan warga mendatangi rumah SN pada Kamis 2 Juni 2022. Di lokasi kejadian, korban SN yang tengah duduk langsung ditarik oleh pelaku kemudian dipukuli secara bersama-sama. Pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap istri korban yakni MM. Usai melakukan penganiayaan terhadap SN dan istrinya, sejumlah pelaku lainnya masuk ke rumah dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu serta membakar dinding bambu pada bagian belakang rumah korban menggunakan cerigen berisikan minyak. Kita tereskim oleh perumulinggung serta posi Paiton, lakukan rilis terkait dengan adanya informasi terhadap rumah salah seorang larga di wilayah Paiton pada tanggal 2 Juni 2022 yang dilakukan pengurusakan dan pembakaran oleh sebuah pokok orang dikatakan adanya isu santan. Berisikan hal tersebut, tim turun ke lokasi menggantikan dengan topak agama dan masyarakat tempat memiliki pengertian terhadap asa yang berkumpul bahwa terkait isu santan yang disebarluaskan itu adalah berita bohong atau hoax. Barang bukti yang diamankan yakni 32 batu, 1 buah jerike, 1 unit TV 21 inch, 1 botel alamo berisi BBM, 1 plastik mica penutup meteran listrik, serta pecahan asbis, jendela, dan batu. Kapolres berharap dan menghimbau pada masyarakat untuk tidak mudah termakan isu hoax sehingga dapat merugikan orang lain. Pihak Polres Probolinggo juga memastikan isu santan ini adalah hoax dan pihak Polres juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di daerah lain. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, Mewartagat.